Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, apa kabar semuanya? Semoga hari ini sehat semua ya Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama ya Bismillahirrohmanirrohim Roditu billahi robba Wabil islami dina Wabi Muhammadin Nabiya wa Rasulah Robbi jidani ilman Warjukani pahman Mari belajar bersama Sahabat Abi dan Umi, untuk hari ini kita memasuki pembelajaran yang keempat Pada bagian ini kita akan mempelajari kalimat ajakan ya Kita baca teksnya terlebih dahulu Kelas Udin mendapat giliran menjadi petugas upacara Para siswa bermusyawarah menentukan petugas upacara Bermusyawarah merupakan cara untuk menjaga kerukunan Sekarang bacalah teks percakapan di bawah ini Kita lihat teks percakapannya ya Di sini ada ibu guru, kemudian ada Udin Siapa yang mau menjadi petugas upacara? Kata ibu guru Kemudian Udin menjawab Acungkan tangan bagi yang ingin menjadi petugas upacara Nah sekarang, sebutkan kalimat perintah dalam percakapan di atas Abi kasih tanda saja ya Ini termasuk kalimat perintah Acungkan tangan bagi yang ingin menjadi petugas upacara Ciri-ciri kalimat perintah itu Di akhiri tanda baca seru seperti ini ya Diawali huruf kapital Jangan lupa Kita lanjutkan ke Ayo menulis Pada saat upacara, pemimpin upacara mengucapkan kalimat perintah Tuliskan dengan rapi kalimat tersebut menggunakan huruf lepas Nanti ditulisnya di halaman berikutnya ya Nah setiap kita upacara, kita pasti mendengar kalimat-kalimat perintah ya Misalnya Siap, krek Hormat, krek Lapor Upacara bendera siap dilaksanakan Laporan selesai Istirahat di tempat, krek Kemudian kita suka mendengar kalimat perintah seperti ini ya Bubar Jalan Nah inilah yang disebut dengan kalimat-kalimat perintah Yang selalu kita dengar ketika kita berupacara ya Kita lanjutkan lagi ke Ayo berlatih Pada bagian ini kita akan mempelajari operasi hitung penjumlahan ya Kita baca teksnya Upacara diikuti siswa dan guru Ada 239 siswa Dan 15 guru Kita lihat gambar ilustrasinya ya Nah disini ada para siswa Kemudian di depannya ada bapak dan ibu guru Kita lanjutkan lagi ya ke halaman berikutnya Berapa peserta upacara seluruhnya? Nah peserta upacara seluruhnya dapat ditentukan dengan melakukan penjumlahan Kita lihat ya Tadi itu bilangannya 239 para siswa Kemudian 15 bapak ibu guru ya Nah untuk bilangan 239 Sama dengan 200 ditambah 30 ditambah 9 Sedangkan bilangan 15 sama dengan 10 ditambah 5 ya Kita jumlahkan dengan memberi tanda seperti ini Cara menghitungnya kita jumlahkan dari sebelah kanan 9 ditambah 5 sama dengan 14 30 ditambah 10 sama dengan 40 Kemudian 200nya kita turunkan ke sini Tahap berikutnya 200 ditambah 40 ditambah 10 ditambah 4 Nah disini ada 10 ditambah 4 ya Ini adalah dari angka bilangan 14 Kemudian 200 ditambah 50 ditambah 4 Nah 50 ini dari bilangan 40 ditambah 10 ya Jadi 50 Jadi 200 ditambah 50 ditambah 4 itu sama dengan 254 Nah cara ini adalah cara panjang ya Kita coba dengan menggunakan cara pendek seperti ini 239 ditambah 15 Kita hitung dari sebelah kanan ya 9 ditambah 5 sama dengan 14 Kita tulis disini 4 dan disimpan di atas 1 Kemudian kita jumlahkan 1 tambah 3 ditambah 1 Sama dengan 5 Kemudian yang 2 ini diturunkan ke bawah Tulis ya disini Jadi 239 ditambah 15 sama dengan 254 Nah menjumlahkan dengan cara pendek seperti ini Dan panjang seperti ini Hasilnya sama ya 254 Yang ini juga 254 Silahkan kalian pilih mana yang lebih mudah Kalau abis sih yang ini ya Lebih mudah Kita lanjutkan lagi Jadi jumlah peserta upacara seluruhnya adalah 254 Sekarang kerjakan soal-soal berikut dengan benar Nomor 1 Di perpustakaan sekolah terdapat 181 buku pelajaran Dan 126 buku cerita anak Pertanyaannya Berapa jumlah buku seluruhnya? Jadi kita tinggal jumlahkan saja ya 181 ditambah 126 Nah kita jawab di sebelah sini ya 181 ditambah 126 Kita jumlahkan dari sebelah kanan 1 ditambah 6 sama dengan 7 Kemudian 8 ditambah 2 sama dengan 10 Kita tulis disini 0 Dan kita simpan satunya di atas Kita jumlahkan 1 ditambah 1 ditambah 1 Sama dengan 3 ya Jadi 181 ditambah 126 Sama dengan 307 Kita lihat nomor 2 Di koperasi sekolah terdapat stok 2 kotak buku tulis Setiap kotak berisi atas 180 buku Berapa jumlah buku seluruhnya? Nah untuk menjawabnya berarti Karena 2 kotak Jadi kita tambahkan ya 180 ditambah 180 Kita hitung dari sebelah kanan 0 ditambah 0 sama dengan 0 Kemudian 8 ditambah 8 Sama dengan 16 6 nya kita simpan di bawah Dan 1 nya simpan di atas Kita jumlahkan dari atas 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3 Jadi 180 ditambah 180 Sama dengan 360 Nomor 3 Di lemari kelas terdapat 259 lembar kertas HPS Selain itu terdapat kertas polio Dengan jumlah 60 lembar lebih banyak Berapa banyak kertas polio di dalam lemari? Kita jumlahkan ya Berarti 259 ditambah 60 lembar Nah untuk menjawabnya kita lihat sebelah sini ya 259 ditambah 60 Kita kerjakan dari sebelah kanan 9 ditambah 0 sama dengan 9 Kemudian 5 ditambah 6 sama dengan 11 Satunya disimpan di sini Dan satunya lagi kita simpan di atas Kita jumlahkan dari atas 1 ditambah 2 sama dengan 3 Jadi 259 ditambah 60 sama dengan 319 Berikutnya Buatlah soal cerita 229 buah Pertanyaannya Berapa jumlah rambutan semuanya? Nah untuk menjawabnya berarti Abi membeli rambutan 170 ditulis di sini Kemudian sisa rambutan yang ada di rumah Berarti kita tulis di sebelah sini 29 Kemudian kita tinggal jumlahkan saja ya Kita hitung dari sebelah kanan 0 ditambah 9 sama dengan 9 7 ditambah 2 sama dengan 9 Kemudian satu yang ini kita turunkan ke bawah Jadi jumlah rambutan semuanya 199 Ini hanya contoh dari Abi ya Silahkan kalian membuat sendiri ya Boleh dibantu sama orang tuanya Kakaknya Mungkin sama temannya juga boleh ya Kita lanjutkan lagi ke Ayo berkreasi Warnailah gambar yang sudah kamu buat Pada pelajaran sebelumnya Kamu juga dapat melengkapi gambarmu Dengan gambar lain yang sesuai Contoh gambarnya di sini Ada ilustrasinya Pas bunga dan pohonnya ya Nah untuk kegiatan bersama dengan orang tua Siswa diminta membuat soal Mengenai penjumlahan bilangan tiga angka Soal dijawab siswa Dan didiskusikan bersama orang tua Sebelum diakhiri Mari kita berdoa bersama Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni Istaudi uka Ma'alam tanihi Parduduhu ilayya Indah hajati Walatan sanihi Ya rabbal alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax